Assalamualaikum sahabat bundo bertemu lagi di cerita bundo maaf ya lama udah gak posting video pada video kali ini bundo akan bercerita saat akan kembali ke pulau jawa tidak cukup memang rasanya hanya 2 minggu kita berkeliling pulau seram namun kita simpan untuk liburan berikutnya insyaallah jika diberi rezeki dan kesempatan bisa main lagi ke pulau seram sebelum kita terbang ke Jogja kita akan jalan-jalan dulu di pulau Ambon ada beberapa tempat cantik yang patut kita kunjungi saat tiba di Ambon nanti setelah jangkar ditarik saatnya kita berlayar menuju pulau Ambon bundo ingat saat mencari kerang di pinggir pantai ini namanya kawasan pantai Latoka dulu disini ada pabrik pengalingan ikan namun sejak kerusuhan tahun 98 sudah tidak beroperasi lagi nah yang kita lihat ini adalah panjung koako bundo pernah mengupload videonya kan ditonton ya ini suasana di dalam kapal cepat cantika ekspres tidak begitu penuh setelah 2 jam berlayar akhirnya kita sampai di pelabuhan tulehu tempat pertama yang bisa kita kunjungi di pulau Ambon yaitu pemandian air panas hat tuasa biaya masuknya hanya 5000 rupiah per orang pemandian yang bersumber dari mata air alami ini dapat memanjakan setiap pengunjung dengan panas alaminya selain dapat menyembuhkan penyakit kita pasti akan merasa segar dan pulih dari rasa penat nah yang ini adalah sumber mata airnya selanjutnya kita menuju pantai Natsepa pantai Natsepa yang legendaris menyimpan pesona yang luar biasa walau banyak bermunculan tempat wisata pantai yang baru namun pantai Natsepa selalu mendapat tempat khusus bagi masyarakat pulau Ambon selamat menikmati selanjutnya kita akan menyebrangi jembatan merah putih jembatan merah putih adalah jembatan kabel panjang yang terletak di kota Ambon jembatan ini membentangi teluk dalam pulau Ambon yang menghubungkan poca di sisi utara dan galala di sisi selatan selamat menikmati selamat menikmati tempat berikutnya yang akan kita kunjungi adalah Masjid Raya Al-Fatah Masjid Raya Al-Fatah ini dulunya dirintis pembangunannya oleh insinyur Juanda dan peletakan batu pertama oleh Presiden Republik Indonesia saat itu Soekarno nama Al-Fatah sendiri diberikan oleh Presiden Soekarno bertepatan saat penyerahan irian barat ke pangkuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 Masjid ini menjadi ikon kota Ambon memiliki arsitektur Arab yang unik dan memiliki dua buah menara serta kubah emas dipandang dari jauh pun sudah memukau tempat selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Gong Perdamaian Dunia Gong ini sebagai simbol perdamaian agar tidak terjadi lagi peperangan, konflik sara, ataupun terorisme kita menyebrang ke kantor Gubernur Maluku tepat di samping kantor Gubernur Maluku terdapat lapangan merdeka yang ada patung pahlawan patimura nah sahabat bundok seperti inilah suasana malam di kota Ambon saatnya kita menuju bandara dan terbang ke Jogja ini suasana di dalam bandara patimura dan kita transit sebentar di Makassar kita sudah sampai di bandara Yogyakarta International Airport seperti inilah suasana di dalam bandara nantinya kita akan naik kereta api bandara menuju ke stasiun Tugu tapi kita akan jalan-jalan dulu di bandara Yogyakarta International Airport sembari menunggu keretanya datang terima kasih 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 terima kasih